Intro Shalom, selamat hari minggu adik-adik Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa pastinya nge-nge-nge Uji Tuhan Tetap semangat ya, meskipun kita gak bertemu langsung Tapi kakaknya juga kangen sama adik-adik Kakak Tessa juga Adik-adik kangen gak sama kakak-kakak disini? Iya lah, wah Terima kasih Kami kangen banget sama kalian Ya ampun Kita akan mempersiapkan ibadah hari minggu pelayanan anak Tapi sebelumnya silahkan adik-adik Untuk bersaat terduduk Sudah? Silahkan bangkit berdiri Karena kita akan pujikan hati-hati tanganku Hati-hati tanganku yang kecil Hati-hati tanganku yang kecil Tuhan yang melihatmu Amat sayang padamu Hati-hati tanganku yang kecil Hati-hati tanganku yang kecil Hati-hati tanganku yang kecil Tuhan yang melihatmu Amat sayang padamu Hati-hati tanganku yang kecil Hati-hati mulutku yang kecil Amin Hati-hati mulutku yang kecil Amin Tuhan yang melihatmu Amat sayang padamu Hati-hati mulutku yang kecil Amin Hati-hati diriku yang kecil Hati-hati diriku yang kecil Tuhan yang melihatmu Amat sayang padamu Hati-hati diriku yang kecil Adik-adik yang dikasih Tuhan Mari kita pujikan Hai Mari Sembah Hai Mari Sembah Yang Maha Besar Nyanyikan syukur Dengan bergemar Perisai umatnya Yang Maha Besar Mulia namanya Datanya bangga Mari adik-adik Kita ambil alkitab kita Kita akan baca masmur Kita akan membaca Dari kitab masmur Pasal 111 ayat 10 Kitab masmur Pasal 111 ayat 10 Kita baca sama-sama ya Permulaan hikmat adalah Takut akan Tuhan Semua orang yang melakukannya Berakal budi yang baik Puji-pujian kepadanya Tetap untuk selamanya Mari untuk merespon masmur Yang telah kita baca bersama-sama Kita menyanyikan KC 299 Ya Tuhan tiap jam Tuhan tiap jam Ku memerlukanmu Engkau yang memberi Sejahtera panu Setiap jam Setiap jam Ya Tuhan Jika ku perlukan Ku datang jurus sama Berkatilah Mari adik-adik yang dikasih Tuhan Kita persiapkan hati kita Kita akan masuk ke dalam firman Sebelumnya kita akan pujikan Sabdamu abadi Sabdamu abadi Sulangkah kami Yang mengikutinya Hidup suka cita Adik-adik Kita akan bersiap Untuk mendengarkan firman Tuhan Kita sama-sama lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Tuhan Yesus Pada hari ini Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan Berkati kakak-kakak Yang telah membalokkan firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Halo selamat hari Minggu Kita bertemu kembali ya Bersama kakak Susan Tetap sehat dan tetap semangat Tetap suka cita bersama Tuhan Yesus Hari ini kita bertemu kembali Dalam IHIMPA ini Pada akhir bulan Agustus tahun 2020 Ya puji Tuhan Jangan lupa tetap siapkan Alkitabnya adik ya Alkitabnya Hari ini kita akan mendengarkan Firman Tuhan Yang menguatkan kita dalam kehidupan sehari-hari Nah siapkan Alkitab kalian Kita akan buka dari dalam kitab Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 20 Dengan tema hari ini Hidup dalam didikan Tuhan Kita baca bersama-sama ya Hidup dalam didikan Tuhan Nah kakak Susan punya gambar Coba kalian lihat ya gambar ini Ayo kakak Susan mau tanya Tebak Ini gambar siapa Ayo Pasti ada yang bisa menebak Ini gambar siapa Pak Raja siapa ini Dan ada permasalahan dengan Dua perempuan Yang memiliki Anak Ya Benar adik-adik Salomo yang penuh hikmat Hari ini tema kita akan tentang hikmat Hikmat itu apa sih adik-adik Nah ini ada definisinya Hikmat itu adalah penggunaan suatu pengetahuan dengan benar Kalau kalian tahu Lawan dari hikmat itu adalah kebodohan atau kebebalan Kalau kalian tahu ya Hikmat itu datang dari Tuhan Tuhan Yesus yang menolong kita Karena Yesus adalah juru selamat kita Kalau kita tidak dengar dengaran Berarti kita mau menuju jalan kebodohan Atau kebebalan yang sering dikatakan Bangsa Israel adalah bangsa yang bebal Maksudnya Mereka tidak taat Akan perintah Tuhan Mereka keluar dari jalannya Coba kalau ada diperhatikan Dari Amsal 9 ayat 10 Kalian cari ya Amsal 9 ayat 10 Kita baca bersama-sama Ini ayat emas kita Yang merupakan ayat Yang akan kalian hafal selama satu minggu ini Permulaan hikmat adalah Takut akan Tuhan Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian Kalau kita takut akan Tuhan Kita akan mendapatkan hikmat Bukan kita menjadi pandai Bukan Itu diatas dari kepandian Yaitu hikmat Karena datang dari Tuhan Karena kita mengenal Tuhan Yesus Kristus Adalah sumber pengertian yang luar biasa Apalagi kalau kalian lihat pada gambar ini Tuhan Yesus adalah sahabat kita Tuhan Yesus kekuatan kita Kalau kita Mencari hadirat Tuhan Kita rajin berdoa Rajin membaca firman Taat kepada orang tua Kalau kalian lihat Gambar selanjutnya ini Ya ini yang pasti kalian sering pakai Sering lihat Sering main Yaitu Jejet Baik laptop juga Dalam masa pembelajaran online ini Ini juga loh Kok bisa Kenapa ini kok Hari ini ada gambar ini Yaitu tentang hikmat Tuhan Kalau kalian takut Tuhan Kalian akan memakai alat-alat ini Dengan penuh tanggung jawab Karena semua ada waktunya Waktu bermain Waktu belajar Bukan setelah belajar Kalian pakai jejetnya Untuk main games Baik mobil legend Baik games lainnya Sehingga kalian lupa waktu Ingat Tubuh kita adalah Baik alah Kita harus pakai dengan penuh tanggung jawab Ada adik Kalau kalian pakai HP Pakai laptop terlalu lama pun Kalian tubuh kalian akan sakit Terus Kalian harus pakai dengan penuh tanggung jawab Mungkin setelah kalian belajar Bisa banyak kegiatan yang kalian bisa lakukan Bermain bersama orang tua Bersama kakak dan adik Mungkin bantu mama dan papa Berarti kalian memiliki hikmat dari Tuhan Kalau kalian tambah bermain Misalnya tidak dengar-dengaran Nah Tang 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 Berarti Kalian adalah Anak-anak siapa ya Kalau anak-anak Tuhan Yesus tidak lakukan seperti itu Bantulah orang tua Baik di rumah setelah makan Dirapikan Baik mungkin habis bangun tidur Selimutnya dirapikan juga Kalian selalu minta hikmat dari siapa? Tuhan Yesus Bangun tidur Berdoa Sebelum tidur juga kalian berdoa Minta apa? Hikmat dari Tuhan Buat siapa? Buat semuanya Baik mama papa Adik kakak kalian Keluarga kalian Supaya kalian melakukan seturut Dengan apa yang Tuhan Yesus inginkan Kakak Tuhan ingatkan ya Takut Tuhan Cinta Tuhan Adalah Jalan satu-satunya Untuk menuju apa? Keberhasilan Tuhan Yesus memberkati Ya Jangan lupa ayat emasnya ya Yang tadi kakak susah sampaikan Amsal 9 ayat 10 Amsal 9 ayat 10 Mari kita satu di dalam doa Tuhan Yesus terima kasih Hari ini kami belajar Tentang hikmat Tuhan Kami mau menjadi anak yang penuh hikmat Mau melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan Berkati orang tua kami Berkati keluarga kami Supaya kami tetap sehat Tetap kuat Dan kami dalam pembelajaran bersama juga Tuhan Dapat memperonilai yang terbaik Dan juga mendapatkan pengetahuan yang baik juga Tolong kami Tuhan Tolong kami Tuhan Kami yakin percaya Tuhan Yesus tetap menolong kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin Tuhan Yesus memberkati Adik-adik yang dikasih Tuhan Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan Bagaimana Semakin kuat iman kita Kita tetap suka cita Dan jangan lupa untuk selalu taat Ya Ingat Karena permulaan dari hikmat itu adalah Pengapa Dan taat kepada Tuhan Kita akan respon firman Tuhan Kita akan pujikan tanganku Hendakku pakai KC 227 Dan taat kepada Tuhan Yesus Yesus Tuhanku Mataku melihat dia Ku dengarkan suaranya Juga hatiku sedia Terus percaya padanya Adik-adik yang dikasih Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Allah kami yang luar biasa baik buat kami Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Kami boleh mengikuti impah Tuhan lewat syafaat kami Kami akan berdoa bagi kesehatan kami semua Kiranya Engkau akan memberikan kesehatan yang baik Tuhan Di tengah situasi dan kondisi saat ini Tuhan Hanya kesehatan yang daripada mulai yang kami inginkan Sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami Yang saat ini sedang sakit Engkau akan kulihkan Engkau akan memberikan mujizat buat teman-teman kami Yang malas Tuhan untuk mengikuti ibadah Tuhan ketuk pintu hatinya Tuhan kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami Berkati setiap usaha dan pekerjaan kedua orang tua kami Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik Di tengah situasi dan kondisi saat ini Kami yakin dan percaya bahwa berkat-berkat Tuhan akan tercurah buat kami Tak lupa Tuhan kami juga mau berdoa buat gereja kami di Pilih Bebenheiser Tuhan berkati gereja kami Agar gereja kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang Kau berkati Pak Pendeta, Majelis dan juga para kakak layan Yang sentiasa mensiapkan semuanya Tuhan Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Inilah syukur doa kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Adik-adik yang dikasih Tuhan Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita Disiapkan ya uang persembahannya Jangan lupa persembahannya itu nanti kasih ke mama ya Untuk mama kasih ke gereja ya Jangan lupa adik-adik Kita akan pujikan beripadanya Beripadanya Setelah pandimu Beripadanya Setelah hidupmu Karena engkau Kepunyaannya Dan iapu Tuhanmu Kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita Kita berdoa Tuhan Yesus Kami telah memberikan persembahan Berkati persembahan ini Agar dapat berguna bagi kerajaan Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Adik-adik yang dikasih Tuhan Tak perasaan kita akan mengakhiri ibadah kita Tapi tetap jangan takut ya Karena Kita akan bertemu lagi minggu depan Ya kan Kak Tessa? Benar banget Adik-adik Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan Pakai masker Cuci tangan Pakai hand sanitizer Dan juga makan yang sehat ya Jangan jajan sembarangan Ya Dan juga jangan lupa Kakak selalu bilang Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Kita ada tiga Kita ada tiga ibadah di Youtube ya kan Ada kelas reka, kecil, dan tangguh Semuanya di like ya Nah adik-adik yang sudah menonton Atau sudah beribadah Jangan lupa untuk fotonya di-sharekan ke Kakak Tessa Atau Kakak Deli Atau bisa juga melalui grup sektor masing-masing Atau bisa juga di-share lewat IG Di mana Kak Tessa? Di PA Ebenhiser SBI Di tag ya Jangan lupa ya Kami tunggu Kita akan mengakhiri ibadah kita Kita akan pujikan Tuhan kau gembala kami KC 292 Tuhan kau gembala kami Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kita berdoa adik-adik Terima kasih Bapak Terima kasih untuk hari yang indah ini Kami boleh bersama-sama Beribadah Memuji dan mendengarkan firman Bapak sementar kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing Berkati kami agar kami dapat melakukan setiap firman yang telah diberitakan oleh Kakak Tessa Ajar kami menjadi anak yang taat Yang takut akan Tuhan Menjadi anak yang mau selalu mendengarkan kata Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin 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 Silahkan santai dulu adik-adik Terima kasih sudah mengikuti IAMPF Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Goodbye See you